Pores Bangka Tengah melakukan penertiban terhadap empat ponton TI Reju yang beroperasi di daerah aliran sungai seputaran Pungguk, Merbuk, dan Kenari. Pada kesempatan tersebut, Kapores Bangka Tengah AKBP Risa Musyario menegaskan area yang dilarang ditambang sekali ditutup harus tetap ditutup. Ia mengatakan pada selasa 19 April 2022, pihaknya kembali mendatangi lokasi yang menjadi wilayah pencadangan negara tersebut. Dan didapati ada empat ponton TI Reju yang beroperasi di sana, di mana peralatan TI Reju yang ada langsung dibongkar pihaknya. Setelah mengetahui identitas pemiliknya, ia meminta anggotanya melakukan pemeriksaan kepada pemilik TI Reju tersebut. Tidak ada toleransi, sekali tutup harus tutup. Kita bergerak berdasarkan laporan masyarakat yang resah atas aktivitas TI Reju ilegal selama ini, ujarnya. Ia pun mengimbau warga agar tidak melakukan penambangan timah ilegal di WPN tersebut. Ada yang lapor? Segera kita tindak lanjutin. Seperti hari ini, tadasnya. Sehingga ayo kerana melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!